Nama Wakil Gubernur untuk Ahok masih jadi polemik. Ketua DPRD DKI Jakarta menegaskan Ahok tidak bisa menolak kandidat yang diusulkan partai. Sekjin Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi salah satu kandidat Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan mendapingi Basuki Cahepurnama setelah resmi dilantik sebagai gubernur. Partai Gerindra pun akan menyerahkan seluruhnya kepada mekanisme pemilihan. Yang termasuk Pak Ahmad Muzani yang didorong oleh kawan-kawan, Pak Taufik dan juga yang lain. Nanti kita simpulkan lah. Ini baru wacana, baru wacana. Usulan resminya nanti ada mekanismenya sih. Sementara itu Ahok menyambut baik nama Ahmad Muzani yang memiliki hubungan baik dengannya. Namun Ahok masih berkuku menginginkan mantan wali kota bilitar Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya. Kalau ikuti perpuk, yang calon itu saya, bukan mereka. Jadi saya yang menentukan mau wakil siapa, mau diusul siapa kepada Presiden lewat Mendagri. Makanya sekarang caranya gimana? Supaya saya nggak bisa nyalonin. Jangan angkat saya jadi gubernur. Ketua DPR DKI Jakarta menegaskan Ahok tidak dapat menolak calon wakil gubernur yang diusulkan partai. Ahok ini diterima, menerima, atau dia bentuknya menolak atau apa, ya dia tidak bisa menolak. Kalau dia bilang, kita mengajukan, dia menolak nggak bisa, tetapi dia tidak mendatangkan itu hak-haknya dia. Tapi secara konstitusi juga ya, harus ini dilaksanakan dan ini harus ada keterpilihan. Sebelumnya partai pengusung Ahok, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusulkan dua nama sebagai calon wakil gubernur, yaitu Boye Sadikin dan Muhammad Taufik. Namun Ahok menolak kedua nama tersebut sebagai calon pendampingnya nanti. Hingga saat ini, posisi Cawagup DKI Jakarta masih jadi rebutan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Tim Liputan melaporkan untuk NET.